Satu unit truk kenter di Olakemang diduga dibakar oleh sekelompok orang tak dikenal. Saat ini bangkai mobil truk sudah diamankan oleh polisi. Inilah video amatir saat satu unit truk batubara dibakar oleh sekelompok orang tak dikenal. Di simpang 4 Jalan Jepang Simpang Puting, Kelurahan Olakemang, Kecamatan Danau Tuluk, Seberang Kota Jambi. Satu unit truk Mitsubishi kenter warna kuning dengan nomor polisi BE8386QM ditemukan warga terbakar pada selasa dini hari putul 1 week. Amin salah satu warga mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti terbakarnya truk tersebut. Terbakarnya truk baru diketahui pada pagi harinya saat warga mulai melakukan aktivitas. Kalau masalahnya kan kita gak tahu kan gitu. Ya ternyata kita ini pagi kan kita kan dapat informasi bahwa ada satu buah unit mobil terbakar kan gitu. Ya otomatis kan kalau mobil ini kan kalau lewat sini kan jelas dia kan kosong. Kan gitu. Ya apa-bawa apa, apa-bawa barah atau apa kan kita gak tahu kan gitu. Ternyata disini ada jadi satu buah unit sebuah mobil kan gitu. Jadi untuk tidak laginya kan kita gak tahu masalahnya apa, pasalnya apa. Dari informasi yang berhasil tim redaksi Jack TV Input, mobil itu awalnya dikemudikan oleh pria berinisial RW. Saat melintas di jalan tersebut, truk itu dihadang oleh sekelompok orang yang menanyakan kepentingan melewati jalan tersebut. Kemudian beberapa orang itu menggiring RW pergi ke Polsek Danau Teluk dengan menumpang dengan pengendara motor yang melintas. Akan tetapi saat dirinya pergi dengan pengendara motor, supir itu dipukuli dan dikeroyok belasan orang yang menghadangnya. Tiba di Polsek Danau Teluk, RW langsung menceritakan kejadian yang dialaminya kepada polisi. Sampai di TKP, polisi menemukan truk tersebut telah terbakar. Kasat reskrim Polresta Jambi Kompol Handres saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian terbakarnya truk tersebut. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan polisi. Di Masan Jaya, Cek TV melaporkan.